Pemuda Sembilan bulan berlalu Kelahiran anak tersebut sudah dinantikan oleh Rani dan pemuda itu Keanehan kembali terjadi Dimana Anak Rani Lahir tidak keluar Di jalan yang semestinya Anak Rani keluar dari perut begitu saja Di belak Inilah keanehan yang luar biasa Keluar dengan sendirinya katanya Dan setelah lahir pun keanehan kembali terjadi Dimana anak Rani Bukannya menangis Akan tetapi malah melotot dengan mata merah Memandangi Rani dengan begitu tajam Sontak Rani merasa ketakutan manusia Dan Rani tidak menerima bayinya Tidak ingin mengasuhnya Itu bayi yang Kemarin menemui kita itu Iya Iya manusia Terus gimana Dimana Rani secara diam-diam membuang bayinya sendiri Tanpa sepengetahuan pemuda tersebut Dan pemuda tersebut Mengetahui Dimana bayi tersebut dibuang oleh Rani Dan bayi tersebut Dirawat oleh pemuda itu Dengan kasih sayang Yang luar biasa Tanpa sepengetahuan Rani Dimana Rani mengira bayinya telah meninggal Di dalam hutan itu Lambat laun Keanehan terus terjadi Di saat bayi Rani Berusia tiga minggu Rani melihat Pemuda itu Menjadi berubah wujudnya manusia Berubah Itu berubah Wujud Pemuda itu berubah Menjadi Makhluk yang menyeramkan Dan ternyata Pemuda itu selama ini Adalah jin Yang menjelma menjadi manusia Yang sedang mencari rumput manusia Jadi ini yang Kakek maksud tadi Perkahwinan silang itu Iya Dan saat ini Rani Berada di dalam belenggu Makhluk tersebut Masih hidup ini Masih Dan makhluk itu Jika tidak salah Bernama Sades Sades Benar Sades Itu makhluk yang Telah menghamili Rani Dan saat ini Menyekat Bisa dikatakan seperti itu ya Iya Nah Ini Anaknya ini kok Bisa Berkeliaran Kemarin Pertama kali ketemu kita itu kan Di hutan itu kan Dia bercerita Katanya Telah diasuh Sama orang Seperti itu Di dalam hutan Bayi Rani Diasuh Oleh Sades Hingga 5 tahun Dan di usia 5 tahun tersebut Bayi Rani Ditemukan oleh Sepasang keluarga Yang sedang mencari Kayu bakar Dan dengan Hati yang tulus Ikhlas Sepasang suami istri tersebut Membawa Anaknya Rani pulang ke rumah Dan 16 tahun Lamanya Keluarga itu mengasuh Anaknya Rani Akan tetapi Dua tahun terakhir Suami istri tersebut Mempunyai penyakit yang Misterius Hingga meregang Nyawa Dan ternyata Di usia 19 tahun Anaknya Rani Sudah berubah Menjadi Anak yang Membawa Malapetaka Hingga Wabah penyakit Manusia Dan siapapun Yang bersentuhan Dengan anaknya Rani Itu bisa Menjadi Jatuh sakit Hingga Meninggal dunia Nah itu Kemarin kita Dikejar-kejar Mas Menghindari Supaya gak disentuh Nah anak itu Kemarin Ngejar-kejar Itu Ini Selama 16 tahun Lamanya Bersama Pengasuh Barunya Itu Atau manusia Yang menemukan Bayinya Si Rani Itu Apakah Juga Ada Kejadian Kejadian Yang Aneh Atau Seperti apa Atau Kedua Manusia Atau pasangan Yang menemukan Itu Menganggap Bahwa Bayi itu Ya benar-benar Bayi normal Seperti Manusia Biasa Seperti ini Apa Seperti itu Keanehan Yang paling Terlihat Adalah Dimana Anaknya Rani Tidak Bisa Berbicara Hingga Sekarang Gaguh Kemarin Yang gini Gini Iya Cuman itu Saja Itu Yang Terlihat Dengan Jelas Yang Tidak Terlihat Semua Seperti Halnya Ternyata Anak Tersebut Membawa Wabah Penyakit Yang Luar Biasa Saya Sangat Menyayangi Cucuk Saya Manusia Gini Ini Sangat Berbahaya Ya Buat Bangsa Manusia Seperti Kita Tentunya Manusia Manusia Yang lain Yang tidak Mengetahui Itu Ini Sangat Sangat Berbahaya Sekali Tapi Ini Tadi Kita Mencarinya Itu Tidak Ketemu Dan Kemarin Itu Sekitar Jam Berapa Mas Tuk Pas Disana Pas Hilang Jam 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 Sekitar Jam 12 Sekitar Jam Jam 12 Terakhir 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 Manusia Pantesan Kemarin Tiba-tiba Hilang Terakhir Kalian Dikejar Kejar Iya Ke Karena Cucuku Telah Mencium Aroma Badan Kalian Dan Dia Telah Merasa Kenyamanan Dengan Kalian Dan Membutuhkan Kasih Sayang Dari Kalian Akan Tetapi Ini Sesuatu Hal Yang Tidak Mungkin Kalian Lakukan Untuk Mengasihi Dan Menyayangi Cucuku Dimana Ini Bisa Menyebabkan Malapetaka Bagi Kalian Sendiri Nah Itu Kek Cucuku Akan Tetap Mengejar Kalian Dan Mengikuti Kalian Dan Meminta Sebuah Kasih Sayang Dan Habi Terima kasih.